Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar rekapitulasi suara pemilu di tingkat kabupaten. Petugas pun bekerja secara maraton hingga malam hari untuk merekap hasil pemilu di 28 kecamatan. Proses rekapitulasi suara hasil pemilu di tingkat kabupaten yang berlangsung aula kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro ini berlangsung dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. Satu persatu petugas pemiluan kecamatan atau PPK membacakan hasil perolahan suara pemilu di tingkat kecamatan mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten. Selesai rekapitulasi tahap selanjutnya, KPU akan menggelar rapat plenu perletapan hasil pemilu pada hari Kamis ini. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan pada Rabu siang kemarin juga menggelar rekapitulasi suara. Rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari kecamatan paling selatan yaitu Kandang Serang. Hari pertama rapat plenu kerekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten ini ditargetkan bisa mencapai 10 kecamatan. Sementara 9 kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan akan dilakukan Kamis pagi. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, mengungkapkan bahwa tahun 2019 ini jumlah pemilih di wilayahnya mencapai 80 persen. Jadi jumlah pemilih kita itu di angka 725-790. Kalau dari hasil rekap yang sudah kita lihat, alhamdulillah kita mudah-mudahan mencapai target nasional. Di atas 77,5 persen. Selama proses rekapitulasi, KPU mendapat pengawalan petugas kepolisian dan juga pendamping petugas kesehatan. Tim kontributor INUS melaporkan.